salam kita kembali bersama kami di STP channel pada video kali ini kami akan sharing ya tentang ciri-ciri lovebird yang kurang birahi intinya dan ingat disini kami tidak bermaksud untuk menggurui hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe share apabila video ini bermanfaat simak terus saya langsung saja pada inti video kali ini ya setelah di beberapa video yang lalu kami membahas ciri-ciri lovebird yang over birahi dan solusinya dan pada video kali ini otomatis kita akan membahas tentang ciri-ciri kalau yang kurang birahi salah satu tanda kalau saat digantangan ya biasanya kalau kurang birahi pastinya lovebird itu ada dua ya kalau birahi rendah emosi rendah itu dia akan diam tapi kalau birahi lebih rendah emosi tinggi itu biasanya lovebird ada kepo ngejar lawan atau mungkin nebo kadang-kadang itu juga bisa itu saat digantangan ya kalau kita lihat detailnya saat di rumah biasanya lovebird itu paling ciri yang signifikan signifikan itu lovebird otomatis dia akan malas-malasan ya malas-malasan dalam arti ya anteng gitu aja kurang kurang greget lah otomatis ya kurang gasor memang ada beberapa lovebird saat di titik rendah birahi rendah itu mau gasor tapi disini kalau yang kurang itu otomatis dia kurang agresif otomatis dan dia terlihat lesu ya hampir hampir sama seperti lovebird sakit jadi dia cuman diam kurang agresif tuh kalau setelah intinya dia akan aras-arasen atau males lah bahwa johoneku males aras-arasen lah itu dari terlihat tidak punya greget dia malas-malasan gitu kurang birahi ya itu banyak faktor juga bisa dari karena pakan mungkin kurang gisinya kurang atau kurang perawatan itu dan dari postur wajah postur wajah memang kalau dari siat dari matanya itu gimana ya teman-teman itu skill tersendiri sih kalau masalah sorot matanya kalau robot factor itu kan kita bisa lihat dari matanya itu sipit pokoknya punya greget lah istilahnya tapi kalau dia malas itu terlihat dia aras-arasen biasanya bahkan ada yang malas tidur-tidur jadi ini kalau siang dia malas malas tidur aras-arasen enggak paling signifikan kita lihat dari sayapnya ya sayapnya kalau dia dia apa ya dia biasa gitu ya dia nggak mau menyilang itu biasanya dia sedikit turun ke bawah sedikit turun ke bawah dan terlihat dari kalau di robot factor kalau saya pribadi ya sering pakai gigitan itu gigitan kayu itu itu tips ini sudah tips lama lah kami sudah membahas juga saya ini bisa sharing tentang cara ini melihat birahi burung dari gigitan kayu ini dari Om Ferry yang ya dari bacaan negara dari sampai sekarang khususnya robot factor saya sering pakai yaitu pakai gigitan kalau dia over birahi dia pasti akan gigit terlalu banyak atau bahkan dia akan sering gigit-gigit itu gigit-gigit kayu gigitan yang empuk lah bisa pakai kayu abasi atau kayu-kayu sekiranya yang lunak itu kalau dia kurang birahi itu kita lihat dari bekas gigi gigitannya itu enggak enggak banyak ya kalau sedang itu enggak terlalu banyak jadi bahkan enggak hampir enggak ada lah dia otomatiskan dia malas-malasan ya itu jadi sedikit tips ciri-ciri lobet yang kurang birahi yang paling signifikan itu terlihat dari robot malas bunyi otomatis dia jarang bunyi ngekek ya biasanya lobet tidak maksimal dalam dititik gacor itinya dia kalau mau ngekek pasti pendek-pendek dan juga tidak gacor tapi tidak menutup kemungkinan lobet yang di birahi rendah biasanya yang terjadi itu di lobet-lobet betina ya single factory itu ada memang yang di birahi rendah dia mau gacor ada tapi enggak sini kan taruh rata-rata sih di birahi sedang emosi sedang pasti Insya Allah otomatis dia mau gacor durasi bisa maksimal dan mau jalan lapangan itu ya dan jadi disini kan jiri-jiri lobet yang kurang birahi otomatis kita cari solusi yang biasa teman-teman lakukan otomatis ya kalau saya pribadi juga hampir sama dengan teman-teman gitomania atau lobet mania kekek mania yaitu pertama paling simpel dengan cara rawatan ya jangan dimandikan otomatis kita tambah jemur tapi paling signifikan otomatis yaitu pakan untuk zaman sekarang otomatis kan teman-teman banyak yang pakai otomatis hampir lebih dari 50% bahkan 70% lebih pakai pakar rajikan kan Nah untuk kami sendiri sarankan untuk teman-teman untuk menaikkan birahi atau penggacor lah penggacor burung kami sarankan pakai ini yaitu milet premium semoga ini banyak manfaatnya yang pasti itu seperti burung ini ya dia dengar kata semoga aja dia sudah mau ngekek-ngekek ini ini kaut ini ya dia mungkin harga lihat ini ya makanan kesukaannya ini ya ya bunyi lagi dulu ah dari tadi cuma diam tidak pakai nanti untuk pemesan bisa dicek di link deskripsi atau di kolom komentar lah kalau teman-teman ada yang mau pakai untuk masalah pakan itu tidak pasti ya untuk power dewasa untuk penggacor dan lain-lain kan beda-beda ya cara pakenya otomatis nanti ada cara pakenya lah nggak asal kasih pakai otomatis yang tidak setelah pakan itu bisa juga extra folding extra folding yang bagus menurut saya itu yang biasa saya pakai ya otomatis jagung lah tapi yang paling signifikan menaikan birahi lohbet itu ya kangkung cuman kurang lah untuk stamina dan birahi itu saya bagus pakai pak kalau saya pakai pakan dan extra folding itu jagung dan mungkin itu solusinya dari yang pertama yaitu dari penjemuran bisa kita naikkan penjemuran dan juga jangan dimandikan biar mandi sendiri lah silahnya dan paling signifikan paling gampang otomatis dengan cara pakan pasti teman-teman cara menaikkan birahi otomatis dengan cara pakan ya itu yang paling signifikan kita rangkum ya ciri-ciri lobet yang kurang birahi yaitu dia malas-malasan dari postur postur tubuh itu dia terlihat sayup lah sayup dan juga dari sui silangan kalau single factor ya itu nggak nyilang tapi malah sayap turun gitu tapi terlihatlah kalau teman-teman sudah sering merawat lobet kalian sendiri pasti tau lah kondisi burung-burung yang sekiranya tidak mau gacor lah jilangnya seperti itu dan solusinya dengan cara pakan kita pakan kenceng lah atau pakan penggacor seperti itu dan mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau yang sekiranya belum jelas ya bisa anda tulis di kolom komentar atau mungkin ada tambahan nanti bisa anda tulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain yang menonton video ini bisa lihat-lihat di kolom komentar dengan pertanyaan bisa dijawab atau tambahan untuk video kali ini dan mungkin itu dulu terima kasih sudah menonton sampai selesai dan ingat disini kami tidak bermaksud untuk menggurui hanya sharing saja setelah perawatan kami dalam merawat lobet sekian jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat terima kasih salam kicau